Oke, ketemu lagi dengan saya di One Stop Koran Drama Oke, kali ini kita akan membahas tentang drama yang akan tayang pada tanggal 17 Februari ya ini ada dua drama yang tayang tanggal 17 Februari dua-duanya bakal di distribusi ke internasional melalui Netflix dua-duanya oke, kita bahas satu satu-satu dulu oke, untuk ini kita bahas tentang Sisypus The Myth ini drama comebacknya vaksinnya ya, setelah sekian lama main tidak main drama terus, pemberan cowoknya adalah Josmo dia terkenal di musical terkenal di movie juga terus dia di Secret Forest juga main oke, kita bahas aja dramanya judulnya Sisypus The Myth judul bahasa Inggris ya direktornya atau seteriternya adalah Jin Hyuk penulisnya Lee Jae yang sama Chon Chon Hai ya ini seperti biasa kalau tidak biru berarti kemungkinan besar penulis baru ya jadi harusnya skaternya lebih segar nah, kata yang di GTBC dengan jumlah episode 16 sementara 16 ya tidak tahu nantarnya kata yang setiap hari rebuh dan komis jam 9 malam waktu Korea oke, kita langsung bahas sinopsisnya jadi ceritanya adalah tentang time travel ya penjelajah waktu gitu jadi antara si engineer engineernya engineernya itu si Han Tesol yang diperkenal oleh Josmo kemudian Kang Sohee yang dari masa depannya Pak Shin Hye jadi penyelamat masa depan gitu ceritanya jadi Ante Sul ini engineer yang jenius gitu kemudian dia juga co-founder ya co-foundernya Quantum and Time Company nama company-nya dia ya Jalseng Juta lah handsome gitu kemudian dia juga inovatif orangnya itu mempunyai inovatif dia engineer karena e4-nya itu si Quantum and Time ini jadi jadi perusahaan kelas dunia lah gitu dia juga terkenal karena kerjanya dia juga dijuluki pahlawan dari Korea gitu tapi kenyatanya sedikit berbeda e4-nya kakak laki-lakinya meninggal seputan yang lalu kemudian dia punya kebiasaan yang unik gitu saham perusahaannya naik turun namun pada suatu ketika si Ante Sul ini menemukan kenyataan bahwa menemukan kenyataan bagaimana si kakaknya itu meninggal dan perjalanan perbahayanya dimulai kemudian kita bahas Kang Soe-nya Kang Soe-nya adalah elite warrior she can take down the biggest man which is just her bare hands jadi dia itu prajurit gitu prajurit elite lah dia bisa melawan musuh yang besar dengan hanya tangan kosong gitu nah dia juga eee bisa pandai lah pandai menembak dan membuat bom gitu dia belajar skill itu dari gangster sama military gitu military military click tuh apa istilahnya militer tapi bukan buat negara gitu jadi militer bayaran lah gitu nah suatu ketika after setelah perjalanan yang berbahaya nah dia dia menyelamatkan si Hantesul gimana menyelamatkannya kita nanti saksikan saja ya nah dia sisi post-demit ini eee replace run-on ya yang baru tamat minggu kemarin minggu kemarinnya kalau gak salah itu minggu kemarin nah ini pun merantamnya jasung vaksinnya kemudian ini ada dari Hantesul Group atau orang yang didik di sekitar Hantesul ini Hojunsook Teino Jongkukun Jongin Iwonsok Tewonsok Amin kemudian ada si Kangsouhae Groupnya ada Kim Jongtae Daeyounso Jae Jongyuk Enforce Byuru Jae Jongwoo Goyun dan Yangjounmue dan ini udah sengbong lo analisi dan macam-macamnya ada Lee Jiwon jadi kami oke kita bahas di sini lalu ke sini kelahiran 90 88 12 Februari berarti setelah drama ini tayang jam 12 ini diulang ini instagramnya asins7 ini dia lulusan Cengang University tomben ini jarang-jarang ada biografi berarti yang bikin ini niat fans pasti langsung saja ini ya movie-nya kemarin dia baru menyelesaikan a life bersama Yuhain sama The Call warna Jongsoe kemudian langsung ke dramanya kemarin terakhir Alhambra 2018 2019 video comeback setel 3 tahun lagi drama media beatnya di jenggo kegedan ya star way to heaven jadi dia jadi han jongso atau kecilnya si chai jiwi ceritanya disitu awardnya dia musuh pasti banyak ya the most popular di serien agency ada heartstring juga popular special short drama juga ada download because I'm a ghost black sang most popular aktris popular lagi supporting aktris di miracle initial number seven best drama award teen star best couple sama excellent actress jadi pinokio juga best actress juga best couple juga 10 star juga kemudian back sang lagi di royal taylor sbs lagi 10 star sama best actress jadi kalau dia main di sbs pasti dapat pasti dapat mulut mata dah bingung nah setelah itu dia jarang main di tv kabel di tv teristrial lagi setelah di doctor situ oke itu pas dan satu lagi ya kita bahas cus kelahiran 80 maret 28 dia kebanyakan main di musical ya drama musical gitu kemudian dia terakhir main film di feng shui tahun 2018 di pelitnya jichun yang jadinya yimoyong yimong rong dan 2000 untuk dramanya sendiri dia debut di horse doctor 2012 2013 dan drama terakhir adalah stranger first of secret season 2 award dia kebanyakan dari backzone mbc mbc strangers dan king's darters seperti itu sebelum mungkin segitu saja sebelum kita tutup untuk melihat thrillernya bisa klik link yang ada di description ya karena setiap kali ada setiap kita tayang thriller ada copyright claim jadi lebih baik langsung saja di link description oke sekian saja untuk pembahasan sisi push the meat kurang lebihnya mono dan salam yang iku see you